Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, memastikan pembangunan rumah susun untuk aparatur sipil negara, ASN, dan petugas pertahanan dan keamanan, HANKAM, di Ibu Kota Nusantara, IKN, tetap menjaga kelestarian lingkungan. Caranya, pekerjaan cut and fill dilaksanakan dengan memperhatikan kontur tanah. Sehingga, pohon-pohon yang ada di lokasi pembangunan pun sebisa mungkin tidak ditebang. Direktur Jenderal, Dijen, Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto memastikan hal ini dalam rilis. Minggu, 5 November 2023, Iwan melanjutkan, pihaknya ingin pembangunan rusun nikah yang tetap menjaga kelestarian lingkungan yang ada. Para pekerja konstruksi juga diminta tetap menjaga kualitas, keamanan, dan keselamatan kerja serta memberikan sentuhan nilai estetika dalam pelaksanaan pekerjaan bangunan. Iwan menerangkan, Dijen Perumahan Kementerian PUPR bersama para kontraktor pelaksana terus berupaya mempercepat progres pembangunan fisik hunian vertikal tersebut. Para pekerja konstruksi beserta sejumlah alat berat telah turun ke lapangan dan melaksanakan pembangunan pagar pembatas proyek. Berdasarkan data Direktorat Rumah Susun Dijen Perumahan Kementerian PUPR, nantinya akan dibangun 47 tawar rusun masing-masing setinggi 12 lantai. Jumlah hunian yang ada di rusun tersebut sebanyak 2.820 unit yang akan digunakan sebagai hunian bagi para ASN dan petugas hankam yang bertugas di IKN. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!